Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam dan berdiri salam planter semua Kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit Yang berbuah melimpa amin Oke di kesempatan kali ini teman-teman kita coba mereview Salah satu parietas terbaik yang ada di PPKS Yakni parietas tergolong pelapa pendek Yakni parietas si malungun Nanti kita akan coba melihat bagaimana penampakan dari buahnya Kebetulan sudah produksinya ini di puncak-puncaknya Nanti kita akan melihat bagaimana penampakan yang lebih dekat Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik Tombol subscribe dan jangan lupa diberikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi bagi kawan-kawan yang suka dengan pelapa pendek Ini salah satu rekomendasi yang bisa kami anjurkan kepada kawan-kawan semua Yakni parietas si malungun kita lihat Performa buahnya teman-teman ini Ini kebetulan hari ini juga dipanen Ini pemanennya masih disana Ini yang belum dipanen Ini sebentar lagi beberapa saat lagi nanti akan dipanen Nanti kita akan melihatkan juga bagaimana prosesnya Nah ini teman-teman ini Ini bersusun asli bersusun teman-teman ini Parietas si malungun teman-teman Ini yang TBS yang mau diturunkan ini berapa kita lihat ya Ini satu Dua Ini masih mengkalkan seperti ini Nah ini kita lihat perondolannya Ada dua Ini ada lagi satu Ini tiga Ini lagi satu Ada empat teman-teman ini Dan ini satu Lima TBS Nah ini lima TBS yang akan diturunkan di pokok sebelah sini teman-teman ini Ini sangat Ngeri sekali tendangannya ini Kencang sekali ini untuk parietas si malungun untuk pelepah pendek Kita lihat pelepahnya teman-teman ini Warnanya hijau Ini tergolong pelepah lunak Kata orang Dan kita lihat pelepahnya Ini di usia sekitar enam tahunan sudah teman-teman Setelah tanam Ini adalah bibit pembagian dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur di Kabupaten Berau teman-teman Dan sudah berbuah sudah maksimal sekali buahnya kita lihat tadi yang ini Yang ini kita ke pokok sebelahnya kita lihatkan bagaimana performa buahnya Nah ini si malungun Asli Ini mungkin teman-teman tidak percaya ini tidak Tidak sampai dua hektare ini bisa mencapai lima ton satu kali tombak Tapi rotasi Tiga puluh hari sekali teman-teman Ini satu hektare lebih Tidak sampai dua hektare Ini bisa tembus sampai Lima ton Tapi rotasinya tiga puluh hari sekali Oke kita coba yang sebelah sana teman-teman Kita lihatkan disini buah-buahnya Ini makanya kenapa dia dapat lima ton karena ini paretas unggul Dan juga buahnya tidak ada yang sedikit ya Kita lihatkan ini Tebes-tebesnya juga agak lumayan besar Para atas timalungun Nah kita lihatkan Nah ini kita lihat berkeliling Sebelah sana coba kita lihatkan Nah ini saya shoot ya lebih dekat Ini banyak yang mengira hoak ini dapat lima ton Tapi itu pas masa puncak buah teman-teman ya Itu kalau yang lagi-lagi trek Palingan dapat tiga ton Dalam satu kali panen Nah kita lihatkan ya buahnya ya Nah ini paretas simalungun Pembagian dari pemerintah Kita lihatkan ya ini Mantap teman-teman Buahnya Aduhai semua Ini bisa menjadi rekomendasi untuk kita Untuk memilih paretas ini Untuk ditanam di lahan Yang suka dengan pelepah pendek Bisa menggunakan paretas ini Yakni DP Simalungun Ini juga sangat cocok untuk Lahan-lahan yang bergelombang Kita lihat ini Buahnya Aduhai Untuk teman-teman yang ada di daerah Kaltim Nanti saya akan coba lampirkan Nomor HP Untuk distributor PPKS Untuk wilayah Kaltim Dan bagi teman-teman yang Berada di luar Kaltim Juga bisa komentar Di komentar-komentar Nanti saya akan coba kirimkan Nomor HP Untuk distributor Untuk wilayah teman-teman semua Oke kita lihat Disitu ada kebetulan yang panen nih Sudah dekat Wah ini Kita lihatkan dulu Proses pemanenannya Wah 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 Bagaimana ini Kira-kira ini Mantap ini Ini sambil live juga Kayaknya ini Mantap Wahnya Gitu Nah Kenapa anak lagi nih Sambil aneh nih Sambil Melpotnya Mantap Mantap Jangan Jangan Dujuduh Oke Kita kesana dulu Lihatkan dulu Prosesnya ini yang Para tesimadungun teman-teman ini Mantap Kenceng Apa Dodong Memang harus ada Supply Ini Oke Aman Asik Ini Lagi proses pemanenan Kebetulan kita Tepat waktunya ini Datang kesini Ketempat kawan ini Mantap ini Ini Bapak bikin video ini Pembagikan apa Bibit pembagian pemerintah ini Bapak lagi bikin video youtube ini Pani Masik Mantap Ini Pelepahnya Kita lihat yang TBS nya tadi Yang diturunkan sudah Yang sebelah sana Tempat untuk datang mobil nanti Mantap bro Top chair Top chair Yang sebelah sini dulu bro Bagaimana kah Yang itu Andalan yang situ Nanti Oh ya sudah kah Yang ini dulu Mantap Ini Ada berapa ini Yang masa ini Oh bisa bisa tiga ya Mantap ini Mantap ini Paretasi malungun Teman-teman Dari PPKS Medan Dan kebetulan Jarak tanamnya ini 9 meter Kali 9 meter Dan mungkin juga Ada yang lebih Karena Kalau kena batu Digeser lagi Kalau kena batu Semacam ini Jadi digeser kembali Bibit pembagian pemerintah Oke mantap Alhamdulillah lah Oke Dua janjang ini Kira-kira ini berapa Kilo ini Ada 15 kilo Kedua ini Ya Kurang lebih lah Dua Andukan masih kecil-kecil Mantap Oke lanjut teman-teman Kita ke sebelah sana Coba lihat dulu Bagaimana performanya Bagaimana penampakan buahnya Nah ini kita lihat Yang sebelah sini Lumayan Kita lihat performa buahnya Mantap Mantap teman-teman ini Hai Mantul Ini top chair ini Sebelah sana lagi Parietas simalungun Asli Mantap Teman-teman Top chair Ini banyak yang Masak ini Ini satu Ini ada satu lagi Dua Ini ada satu lagi Tiga Mantap Kita ke sana Coba lagi Mantap ini Ini juga Lebih mantap Oke mungkin itu Sedikit informasi Teman-teman Tentang bagaimana Penampakan dari Parietas DPS simalungun Dari PPKS Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa